Welcome back to Insert dan Pemirs, aku yakin banget pasti banyak yang percaya gitu alasan dari kehidupan itu adalah kita harus memiliki goals yang kita punya juga gitu. Dan mungkin ini adalah alasan juga ketika seseorang harus melakukan yang namanya kerja keras supaya bisa mendapatkan goals yang ada seperti yang dirasakan oleh Irfan Hakim yang ini memiliki pendopo yang harganya gak murah pastinya. Karena memang pendopo ini usianya pun sudah 140 tahun begitu pun juga di dalamnya itu nanti akan banyak sekali mungkin ornamen-ornamen atau mungkin interior yang nilainya itu di taksir gitu ya bisa mencapai miliaran rupiah bahkan akan ada air mancurnya. Seperti apa sih pendoponya dari Irfan? Ini dia untuk Anda. Silahkan jadi sejujurnya si pendopo ini juga itu ini kolektor item sebetulnya jadi diperbutkannya juga para ada seniman senior ada pejabat tinggi ada juga jadi ada ini diperbutkan banget si pendopo ini dan alhamdulillah yang si yang punya pendoponya memilih untuk dilepas ke gue gitu itu sebuah penghormatan juga. Karena kalau masalah barang antik itu jodoh-jodohan gak raksasa tapi cukup besar lah dibanding pendoponya Soemah mau jauh pendopo semuanya lebih besar. Tapi Soemah juga mengakui kalau pendopo yang saya itu secara nilai itu tak ternilai karena itu kan dari segi usia juga dari tahun 1883 dan itu tuh ya warisan dari leluhur lah daripada diambil sama orang luar. Bule-bule itu suka banget mengkoleksi hal-hal seperti ini mendingan sama kita aja gitu jadi gue juga memaksakan tanda kutip untuk mendirikan pendopo itu di depan rumah. Jadi alhamdulillah sekarang pendoponya sudah berdiri tapi yang lain-lainnya sedang dibenahi. Dari daerah seputaran Jawa Tengah gitu itu Solo dan sekitarnya dan ini ternilai karena ya itu kita kayak beli waktu gitu kan ini udah 100 tahun lebih gitu hampir 140 tahun lebih ini dengan kualitasnya bagus banget. Jadi kalau ada yang bisa bikin seperti ini pun mungkin bisa tapi karakter kayunya tidak mungkin sekuat yang itu. Lebih lah. Lebih dong. Lebih dong. Tempat kumpul para tamu. Tuh kan gue tuh kalau di rumah tuh tamu gue tuh banyak banget jadi sampai gantian giliran gitu ya. Jadi para seniman, berkarya, terus semua tamu gue tuh dari segala macam kalangan miri sih. Jadi mudah-mudahan ya dengan gue bikin aviary kemudian ada beberapa tanaman yang diselamatkan mudah-mudahan. Ada beberapa orang sampai sudah merasa dosa ketika menebang pohon. Iya karena kalau kita menanam pohon itu tuh sama jariah menghasilkan oksigen buat banyak orang. Nah kebayang menebang pohon berarti mengurangi jatah oksigen orang-orang dosanya juga ada gitu. Jadi gue dapat ada di Bangka Belitung ada di hutan ujung kulon ada keliling pas ketika proses pembuatan. Jadi ada beberapa yang usianya sudah ratusan tahun Alhamdulillah bisa terselamat. Terima kasih.